kalau mau jadi pengeran, terutama itu masalah fakirnya saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fakirnya karena masalah fakir itu saat itu mulai hilang karena saya sudah senang-senang saya meskipun saya ingin mengenai kitab, yang ingin mengenai terjemahan saya ingin mengenai terjemahan fakirnya itu sudah matang saya ingin mengenai kota, yang ingin mengenai pakasan Islam buddha, Islam kultural, Islam kormat bahwa sunnah rasul, tapi fakir-fakir sunnah rasul itu yang saya ingin mengenai tidak tahu dipikir, tidak ada sunnah itu tidak ada tanda salah satu sikap pak mustafah itu ada cingkang, ada cingkang, ada cingkang, ada cingkang, ada cingkang, ada cingkang sehingga marah itu malah fakir itu kalau nabi itu fakir, tapi sunnah rasul itu jari-jari-jari, jari-jari, jari-jari, jari-jari tapi kalau nifatnya nabi fakir itu sudah betul ada hadis, ahini miskinan, wahmit ini tapi wasofahu wahu ta'ala bi'anahu wawajada alam yajidkah yaitu iman, wawajadaka dolan fahadah wawajadaka a'ilan fahadah wawajadaka a'ilan fahadah mana ngaji bin haddam saat ini sifatnya Allah tentang nabi itu kan tahu nabi itu tidak ngerti ngaji yang pertama jadi nabi kemudian Allah dakwa fahadah kemudian diberi nabi petunjuk maknanya dipandu jadi orang top orang pintar kemudian nabi diantara sifatnya Allah kepada nabi adalah Muhammad saya menemukan kamu dalam keadaan a'ilan orang yang susah kemudian aku nyugah nabi saat ini Allah nyugah nabi maknanya kasir suga atau kasir ngara? kasir suga itu masalah bagi kita makanya cari Muhammad Zali kasir suga itu berlebihan orang yang tak tahu menyifatkan nabi berkira sebabnya orang politik nabi itu pemimpin pan-arabik sehingga setelah nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah pada piagam apa? Madinah disitu nabi menerima pluralisme wawajadaka yang berbicara yang berbicara yang berbicara yang berbicara yang berbicara maksudnya nabi jadi yang berbicara bapak yang berbicara bapak tidak mengerti itu yang berbicara tidak mengerti pengajian sudah ditemui balik malah bingung masalah bingung bingung apa? ngomong untuk bindi apa? maksudnya kalau dia sering seminar yang berbicara sedang bingung ini sehingga kita berbicara saya yang berbicara mengerti apa yang bisa ngomong untuk itu yang berbicara saya jadi pengirannya jadi kelirunya kita semua kita itu terlalu mereka tahu tidak tahu tidak tahu sejarah akhirnya yang intervensi satu figur itu terserah yang menulis yang nabi itu itu menerima pluralisme di Medina itu khusus di Medina ini berbicara dan berbicara berbicara dan berbicara dan berbicara dan berbicara yang saya berbicara 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 kata Imam Buzali kekir itu karena ngeringankan hisap tapi problemnya adalah Allah kadung majib no zakat misalkan 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 miskolan 20 miskal sama dengan ini 40 sekitar 85 gram 85 gram misalkan 30 80 gram 80 gram kalau 1 gram 500 ribu 40 juta jadi orang kalau punya herta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu 2 persen setengah juta 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 25 50 Rp25.000 x Rp40.000 Rp30.000.000 Matematika jarak gampang, karena Rp30.000.000.000, itu seharusnya Rp40.000.000, itu Rp40.000.000.000 Rp40.000.000.000, itu Rp40.000.000.000.000 juta melalui masyarakat gampang bahwa ya masyarakat misalnya 1 miliar 1 miliar itu benar kita pakai matematika matematika gampang, 1 miliar itu 10 perjani berapa? 1 juta berarti 1 per 4 5 juta berarti per 1 miliar itu 2 5 juta anak 1 juta, anak 1 juta itu 1 per 10 1 sewa 1 sewa 1 per 4 berarti masyarakat matematika berapa? 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 kalau kita pakai matematika, karena matematika cepat pulang kalau tidak ada yang berapa? tapi tidak ada yang berapa? maka matematika, harus diharapkan matematika, harus diharapkan saya ulang lagi ya bahayanya kita mencintai satu ilmu yang kadang menurutkan nafsu itu kalau Rasulullah mengadu majib nafsu itu berarti sekitar 40 juta haji sekitar 36 juta berapa al-amrubis memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya misalnya kamu punya kemampuan jalan ke giwangan dengan segala perangkatnya misalnya pakai suda motor kalau disuruh haji, berarti disuruh memiliki semilai haji disuruh zakat, berarti disuruh miliki semilai disuruh sholat, berarti disuruh wudhu disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci makanya kata Imam Zali semua itu tidak usah berlebihan fakta bahwa agama ini menyuruh ringan Nafisam ya juga banyak sehingga dari miskinan miskinan sehingga kita itu kata Imam Zali tidak usah berlebihan kita kita ngomong kita bicara kita kita juga kita menggantikan kita 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 yang penting orang korona tidak bisa tidak bisa terus kata imam ijad ini ditutup begini saya masih ingat jika fatwa itu berdasar masing-masing maka fatwa itu jika fatwa itu jadi ini penting kalau terangkan karena jarang yang terang dengan jika fatwa misalnya gini tapi itu tidak bisa berjabat tapi tidak bisa tapi tidak bisa tidak begitu kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman sama sekali tidak terbina oleh islam kemudian bikin pelaturan-pelaturan yang berbina islam yang berlaku yang berlaku ulama mereka sama sekali tidak mau bina sama sekali tidak mau setelah itu tentu-tentu berlaku tapi misalnya masyarakat yang berlari gak diberlaku tapi yang tidak belah makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu tapi di saat yang sama Rasulullah pesan dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal sehingga biasanya ulama ya ngukur rawaknya masing-masing ada yang punya nyali berteman ngomong pasir, ada yang milih aman menjauhi orang Allah dan itu kita harus ngomong terus sampai kemudian kesalahan Allah SWT walaupun hadis-hadis nabi meritik yang tidak berhormat tapi nabi meritik yang tidak berhormat nabi meritik memberi harapan memberi harapan sampai nabi meritik syafaat oleh ahli kabar oleh umat justru syafaat tidak ada umat yang tidak berhormat karena memberi harapan tapi nabi meritik yang tidak berhormat yang tidak berhormat yang tidak berhormat sampai nabi meritik yang tidak berhormat jadi ini di WAP dikakno yang tidak berhormat yang tidak berhormat yang tidak berhormat seperti bangkrut dan kere jadi nabi disaat yang sama meritik nabi meritik supaya dobat di saat yang sama juga memberi harapan nah yang begini ini yang harus tersanam terus supaya tidak mau terhormat jadi yang dikritik nabi adalah mencintai dunia ya krono dunia itu kalau kita berebut negara supaya suasana lebih islami ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya itu tidak merebut dunia krono dunia misalnya kamu anak minta di bupati ya bantul suasana islami paling tidak lumayan itu juga jadi gubernur daripada dipimpin cina santri-santri yang dipimpin santri paling tidak ada suasana islami yang seperti ini bukan dunia misalnya anak-anak kiai alim sudah didusen di kampus ada suasana santri orang-orang sekuler itu berarti tidak dunia krono dunia dunia hanya sebagian apa sarah sarah itu jarum begitu seterusnya semua hadis disaksirkan ketika Allah mengkritik dunia makanya dunia yang menuruti nafsu ketika Allah memuji dunia maknanya dunia yang mahal adalah tempat su jadi saya ulang lagi misalnya Allah mengkritik dunia itu mematau hurur ini kutok berarti dunia yang menuruti nafsu tapi Allah tidak mengkritik apa tidak menguji dunia yang tidak tidak dunia itu masru'atul akhirat gue tanaman akhirat sekarang kita di dunia nanti di akhirat nanti semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia itu lebih suarga alasannya prestasi kita di dunia nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia berarti dunia ini super penting apa tidak penting super penting makanya katanya menurut jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ada porsinya itu dunia yang menuruti nafsu kita misalnya para kong ngayu yang di dunia pasti dikritik Allah tapi ini merah nafsu bojak ngaji di aset kevasikan itu tentu akan dimaklumi Allah tapi ya dilanan iman itu kan urusan masing-masing sebetulnya bisa sangat bisa kalau itu pasti ini mas di istiar itu kalau ada orang yang rawan orang cantik ini rata-rata punya keluarga kamu kan bisa dekati dengan pamannya kadang orang anak joko kadang nisana mindu dengan cara seperti itu kan tidak ada fit nafsu yang berapa tiong cannot MORE kembali berapa orang maka aku rebut waduh waduh jadi akhirnya diilmone aku maka aku masuk kenangan saya bang Reikku Holden dia, makanya sekarang banyak orang kacau karena melihat negara hanya sisi Tauhut jadi ini pejabat mesti kelakuan ini ya reka melihat negara hanya prospek kenal pejabat ternak gak usah seperti itu semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi perakhirat untuk akhirat terserah kita yang ngelola, caranya ngelola bagaimana? dengan pejabat seorang lagi apa? dengan pejabat kalau nanti ketemu sufi ya halim ya halim banget ini orang lain kan jalan gus gus gede kan jalan gus gus gede kan jalan gus gus gede kan jalan gus 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 coba ini khasut, kancarang orang cilik coba ini memperbudak seorang pukul yang berada di sini ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini jadi kita coba, kancarang orang yang ngisormu, itu potensi dosamu memperbudak kancarang orang yang duermu, potensinya tidak akan khasut tomak, itu tidak pilihannya kancarang bodoh-bodoh, bodoh-bodoh jelasnya jadi kancarang orang cilik, itu khasut pilihannya itu kancarang orang cilik itu hati, misalnya tidak kancarang orang cilik, itu pun juga kancarang orang cilik mesti pikiran pertama, itu hal seperti itu tidak mungkin, ini akan kancarang orang cilik, untuk investasi, akan kancarang orang cilik apa, mitra, apakah ini pikiran mana? karena itu kekutama banget, itu kancarang orang cilik yang mereka mesti inginkan di gudang kalau menentang pukul pekerjaan, itu itu kancarang orang cilik, apa juga jelas Mungkin ada potongan saya jadi direktur pemasaran Artinya manusia itu? Masa itu jadi masalah Karena tidak terlalu defeksi Dia hanya takut khisap kemudian Banyak yang sekarang, mereka tidak akan melarapkan LSM-LSM Karena mereka tidak akan dikelola ini tidak boleh, ada kebanyakan seperti itu ada kebanyakan, ada kebanyakan, ada kebanyakan, ada kebanyakan, ada kebanyakan ada kebanyakan, ada proporsinya misalnya dikancaran orang lain, potensi dosa ini tentu sahabat sahabat itu tidak bisa, tapi kancaran orang lain kawan-kawan tidak bisa, itu sangat selamat dikatakan karena saya buat kebanyakan, saya banyak dosa ini ketika kawan-kawan, saya tidak ditimpang tidak ada kebanyakan? saya tidak berbanyakan, saya tidak berbanyakan ajaran itu tidak ada kebanyakan, sehingga menyatakan saya tidak senang pesan itu tidak akan berhati-hati maksudnya orang yang kebanyakan, itu dan itu kebanyakan misalnya saya ketbanyakan, dikatakan sahabat terus coba hatinya itu rekam kandakannya cahaya itu aku kandakannya cahaya itu benda sahabat yang dujuan mau ngurus apa terus direkam kandakannya yang bawa kandakannya itu juga protes 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 wah semua ada jubli kandakannya aku berkandakannya makanya emang kandakannya jangan seperti itu sama kan kalau gak percaya nanti lihat di jiz 2 kalau di ikhya saya, citaan saya di jiz 2 kita buah lagi nubuah disitu mengujari kita nabi yang mendakwai wong suge, wong larak, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai nabi tidak membedakan karena kalau dakwai wong suge, cahaya itu melarakan dakwai melarakan wong suge ya butuh hidah wong ayu ya butuh hidah wong elek ya butuh ini sebenarnya makanya dampak nabi tidak membedakan karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fekta oke seorang lagi semuanya bisa dipandu oh ya yang mau misalnya nabi wong wong ayu ya butuh hidah semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fekta dekati dia caranya gak jadi fitnah gimana kamu kesitu jangan sendirian selentam selentam karena panduannya nabi kamu jangan sendiri misalnya dia mulai diperkenalkan pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar masalahnya kan kue mau dekati tanpa fekta pemanduannya ya nafsu atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli nah ternyata yang peduli yang diangfa pasir sebenarnya dimanfaatkan orang pasir jadi pengedat narkoba jadi macam-macam makanya saya ulang lagi ya dimana-mana akan ngomong fekta karena ini yang mau lagi tinggal dari islam-islam indonesia ngomong rafukta haji-haji itu pertemuan internasional terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia orang satu dunia kaya raya miskin citok ada pateahnya ikhrop misalnya di siklus Allah terus terus sarat rukunnya tawah terus sampai kenalan terus berkaji itu peradaban internasional ngomong paskaji kok tidak turban ngomong bener bapaknya ngomong apa mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu yang tawah rukun syaratnya syarat saya yang saya itu orang-orang rukun syaratnya tawah yang diomong ini persahabatan internasional berkaji itu berkaji itu tapi cerita wahlah ini berkaji yang putih kemudian berkaji terus berkaji 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 yang pokok-pokok dulu mikot itu apa terus tawah itu syaratnya itu terus berkaji itu kesunatan kesanatan kesanatan berkaji itu berkaji berkaji sekarang Islam itu mulai begitu orang-orang yang besar-besar tapi melupakan yang itu itu kalau tidak kalau tidak berkaji tidak 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 kalau tidak kalau tidak ada sampai saya 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 tidak kalau tidak berkaji berkaji lagi sepeda untuk selamat jangan sepeda yang selamat jadi selamat selamat setengah sepeda lain ini kerja kerja selamat kalau ada orang yang ada di sholat, tidak ada di sholat kalau ditampi oh iya iya mesti ini adalah tersilai, rocaran itu menarik tapi seperti itu tidak ada di tonton jadi semuanya itu harus dikawal dengan fakta nah coba orang saya itu rasanya ngomong fakta tapi orang saya itu parah kalau saya pulang balik di acara-acara konsorsium yang ada di seminar hikmah sholat orang yang harus dihikmati orang yang penting sah orang yang harus dihikmati, senam yoga yang ada di rumah, rukuk, peregangan, takbir yang ada di ambil nafas, sholat, senam yoga ya bener pengirahan, gerakan sholat itu ada di sikmah tapi tidak ada di sikmah itu kenapa yang senam apa? kalau takbir ini, jenis hati mengambil apa? peregangan tidak rukuk jenis hati apa? kalau tidak ada di sikmah kalau tidak ada di sikmah, tanpa sholat pun saya bisa mengatur semua itu saya mau jadi yoga saya ingin bingung jadi orang hal itu bingung api yang setuju pengirahan gerakan ada di sikmah itu setuju kalau sholat, kalau senam apa? tidak ada di sikmah saya tidak ada di sikmah saya sudah ada di sikmah saya sudah ada di sikmah ya biasa, takbir, takbir kalau tidak ada di sikmah itu, pengirahan dan harus ada di sikmah itu tidak ada di sikmah dan harus ada di sikmah dan takbir tidak ada di sikmah, jadi tidak ada di sikmah karena harus ada di sikmah fisik menurut saya saat ini ditanya saja ada di sikmah terus, tapi sedang tahu sholat itu tidak sehat berarti fungsi kesehatan sholat perlu dipertanyakan malah repot tapi saya tidak tahu tapi saya tidak ada di sikmah ini tidak ada kisah maka tidak ada salah guna bisa di sikmah itu pangiran, dan tidak ada di sikmah kalau akan di sikmah ke合ikan saya harus selat samão segera sholat semua kritiknya rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallam di tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita menyiarkan islam maka itu barokah, barokah itu disebut masro'atul akhiroh jadi tanturan akhiroh karena itu sadu kong mall, m interview kamu maka ayo sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallam maka ayak wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu yang orang amakan bagaimana karena mereka berhormat gua ingin melanchukannya setidak cadang cadang comme tu kayak suny leven sungkan Transform Tkian ada lima hal yang kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan lima hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah misalnya, satranya di bahasa Allah tidak inginkan dan Ohwahu akhirnya di bahasa Allah tidak inginkan, sehingga Allah tidak inginkan, tidak inginkan dengan Ohwahu. maksudnya, Ohwahu berbincang juga berhubungan dengan Ohwahu, berbincang juga berbincang Saya suka tidak protes, saya terang, malah bingung Terus Allah Bingung, saya harus latihan santri, malah bingung Sekarang saya belajar, saya tidak terang, jadi Allah Tidak terang, jadi Allah Tidak terang, jadi Allah Tidak terang, jadi Allah Hei itu terang, jadi Allah Tidak terang, jadi Allah Tidak terang, kita Tidak terang, jadi Tidak terang, ya Tidak terang, jadi dengan mengalim dan dengan orang-orang kita Masih senyum, karena Dikait terang, jadi Program, itu bisa saya selalu tukar, Tidak terang, jadi Tidak terang, sampai Masih terang, mati-mati jadi Tidak terang, Layukti Orang bareng Sopo Allah Awohu Layukti Asyakso Layukti Layukti Asyakso Orang buk wajah Disito Allah itu asyakso Malah Malah Kabir Awoh Orang bareng Asyukro Yang syukur Linikmati Maring nikmat Allah tidak memberikan Seseorang Ditakbir Bisa Syukur Kecuali Yang tahu Seseorang Bisa syukur Artinya Berarti Allah telah menyediakan Untuk dia Tambah Tambahan Maka Wadawala Insyaqartum Lah Insyaqartum Lah Insyaqartum Lah Ini bakal Nambah Insyaqum Insyaqartum Walayukti Ada seseorang Kalau ditakbir Mau berdoa Kecuali benar-benar Sediakan Sediakan Berdoa Berdoa Terus sama Allah Tentu Berarti Allah telah Menyediakan Sediakan Sediakan Tentu Dengan Bentuk Yang dipilihkan Allah Bukan Sesuai Pilihan Nafsunya Di Dia Sedangkan Tapi Disempatian Allah Dengan Bentuk Yang dipilihkan Allah Yang tidak Dipilihkan Di Dia Misalnya Senang Sri Padahal Allah Mengerti Yang Sediakan Minta Bejat Atau Sri Itu Sama Sekali Solikhah Sebetulnya Dia Solikhah Tapi Sama Sekali Tidak Senang Kue Kira Nabi Mother Mother Itu Berarti Kan Kue Menyebut Senang Tapi Mencari Ganti Ganti Dengar Dengan Sediakan Ya Allah Jangan Sampai Dapat Orang Itu Jadi Pengirahan Pengirahan Mau Berlindung Dari Kamu Mati Mati Tidak 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 Perkara Tidak Dari Tidak Tidak Ya Allah Lindungi Saya Dari Tidak Pengirahan Tidak 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 Dua Pengirahan Ya Allah Tidak 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 Islam Formal Islam Tradisional Tidak 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 pemberian kerjaan di pabrik, kalau majikanmu jadi sopongan, ya lucu kalau aku bareng si pokok-pokok, gak bisa dianalisis saya dianalisis, kenapa kau makan, dikunyah, gak pernah nguntal saya sudah diberi-beri, aku malah dititik itu juga gak ada si Rakafe ini, yang sudah diberi kemarin si Rakafe dia akan beritahu Anda jadi karena ini, tapi mereka harus sehari-hari saya akan beritahu Anda, berkata-kata mereka Tengah Allah, suami berkata kepada Mbi, Allah Tengah Allah, karena Mbi, ini yang akan memberikan ini ngerti berkata-kata yang akan menyebabkan, untuk menjaga nafsu dengan jiwa mudah, dengan inatan dengan tenang kalau suami berkata-kata, suami berkata, berkata-kata untuk silahkan maka ini silahkan dengan kemahiran dengannya, dan juga menonggulakan kalian ketemu dengan ya Allah berikan kami rezeki jiwa yang tenang jiwa yang tenang adalah jiwa yang iman yang selalu iman siap ketemu dengan watar dolan ridho opo jiwa dikodohika kan kodohi panggilan ngontok kulono pemohon diri itu watak naulah nomopo jiwa biata ikan peparing itu enak kemenirukan nabi jadi raja lu ya Allah berikan kami jiwa yang tenang jiwa yang tenang jiwa yang iman kepada engkau ridho pada keputusan engkau dan ridho puas meneriman sampai apa saja yang kau berikan tapi kan tidak jiwa tenang ya bujuwa ayu dua apa ya pokoknya jadi bos ini bukan jadi bos orang satu sama saya ini oh serah rupa 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 oh ini saya tahu dengan saya ini di mana saya menerima nafsan mutmainna duk minu biliko ikah watardo dikodo ikah watak na'u biata ikah orang yang ada di hadis atau ta'bru ini untuk orang-orang yang ada terus jadi tidak setiap saat terbukti kalah Wala yuktihi al-istighfar Ila wakot ta'ada lahulu ufron Wala yukti lana raparing sopohi Ingwong al-istighfar Ila wakot ta'ada kecuali Wesnya diana sopoh Allah Al-Humariman al-ifrana ing disepura Ila wakot ta'ada kecuali Wesnya diana sopoh Allah Al-Humariman al-ifrana ing disepura Allah tidak memberikan seseorang Ditekdir istighfar Kecuali Allah telah menyediakan dia untuk dimaaf Jadi anggaran Allah Ditekdir istighfar insya Allah Alamat sudah dimaafkan Mereka Allah Istighfar insya Allah Istighfar insya Allah Istighfar insya Allah Ila wakot ta'ada Ila wakot ta'ada kecuali Ila wakot ta'ada kecuali Rewiyat yang diwakot Ila wakot ta'ada kecuali Sallallahu alayhi wa sallam Ila wakot ta'ada Dawa nanti Dawa nanti Lawa akhtak Namun salah siro kabe Tata-tata bluwo Sigo tumukopo Khoto yakum Kesalahan siro kabe Asama yang langit Mpomokoy salah Nanti tumpuan salam Disusun Nanti dok Langit Suma Tumat Tumat Mengkonek tobat Siro kabe Lata Baik Ini Maring Sallallahu alayhi wa sallam Mata Islam Islam Formalis Terlalu formalis Kadang Mocok hadis Jadi Seperti kata saya tadi Nabi itu Memberi harapan Sama orang fasek Luar Biasa Jadi Nabi itu Memberi harapan Sama orang fasek Luar biasa Tapi sekarang Banyak orang-orang Soles Rapati ngaji Nganggap orang fasek Rival beratnya Apa rival? Rival beratnya Tidak Tidak benar Harus kita lawan Dilawan Dari orang-orang Itu kiai Itu tokoh Yang dikutus 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 Itu dibina Berbini Dikutus Harapan Sama Allah Subhanahu Bata Yang penting Yang dikutus Dilegimitasi Mereka Yang dikutus Dilegimitasi Yang dikutus 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 Makanya Tadi Saya ulang Berkali-kali Kalau ada Orang Misalnya Bandar judi Satu Sebagai dia Bandar judi Kita jauhi Karena kita takut Anak-anak kita Ketulah Tapi ketakutan Yang berlebihan Aslinya Tidak membina Dia sempat Dua anak buah Kuih Orang Mengakukan Pembinaan Tapi Yang dikutus Yang melakukan Pembinaan Misalnya Bandar judinya Kamu kandani Gak kene Tapi Kamu bina Orang sekelilingnya Supaya gak kena Pengaruh Dan sebagainya Sementing Kita gak Gak putus Asa Dukti Yang dikutus Yang dikutus Yang dikutus Yang dikutus Yang dikutus Langit Kemudian Mereka Mereka Mautokat Lata Bawahu Aleykum Mesti dikutus Kalau Allah Saja memberi Harapan Kenapa Kita Tidak Ya soal Nanti Kita harus Menjauhi Dari dia Karena takut Ketularan Fasekan Bisa dikelola Secara Fekh Seorang lagi Bisa dikelola Secara Nawa Mana saat Kita jauhi Mana saat Kita mendekati Sempenting Rasulullah Taufek Semua itu Vilah Walillah Semua itu Karena Allah Dan Dalam konteks Negara Agamanya Allah Ruang Lepas Hadis Ibn Majah Ibn Majah Walayyuktihi At-tobata Ila Wakota Adalah Ulkobula Walayyuktilah Nuramaringi Sopo Allah Huing Abed At-tobata Seseorang Tidak Dikasih Tobat Kecuali Setelah Sopo Allah Alkobula Yang Ditompong Allah Tidak Memberikan Seseorang Ditadir Tobat Kecuali Allah Sudah Menyediakan Bagi Yang Tobat Tadi Allah Mesti Yamin Ditampang Tobat Tidak Tobat Kira Sama Ditompong Taurat Mesti Ditompong Bukan Karena Tobat Kita Sampurna Tapi Jambari Rahmat Allah Ruwiatin Riwat Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Kukola Dawa Sopo Nabi Dawa Nabi Maktubun Hawalal Al-Arsi Qobla Antuk Lakot Dunya Bi Arbati Ala Fi Amin Apa Ditulis Wa Inni Lako Farul Limant Tabah Wa Amanah Wa Amin Salihan Dumbah Dada Maktubun Halal Al-Arsi Kukola Yang Skeliling Aras Qobla Antuk Lakot Seduruhnya Dikawi Dunya Biar Bati Allah Fi Amin Seduruhnya Dikawi 4000 Tahun Sebelum 4000 Tahun Sebelum Dunia Masehi SD Sebelum Dunia Salihan Salihan Aristoteles Lahir tahun Berapa SM Sekian Salihan SD Sebelum Sebelum Dunia Jadi SD Sebelum Apa Dihari Buku 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 Bingung Bingung Ya Sebelum Dunia Diciptakan Berapa 4000 Tahun Itu Ditulis Di seputar Aras Ada Kalimat Waini Laghofar Waini Lansak Temen Insun Awa Laghofar Untuk Tidak Sing Agah Nyepura Saya Ini Pemaaf Sekali Kata Allah Lima Mereka Tidak Dalam Tobat Padahal Orang Tobat Maknanya Taudu So Dikai Harap Karena Islam Islam Terlalu Formal Terlalu Fasek Lawan Habisi Ramadu Tidak Habisi Enak Malaikat Israel Tidak Nyabut Nyawa Habisi Tidak Tidak Perint Perint Tidak Tidak Ada prosedur Tapi Orang Fasek Mati Nabi Tidak 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 Iman Pas Pas An Semuanya Dikerola Secara Fakir Dikerola Secara Fakir Tidak Ismail Sema Tidak Sをights Allah reyman as odakob taing shodhaq Allah tidak menachtirkan seseorang mau shodhaq Ya saya ulang lagi Allah tidak menyebabkan seseorang mau shodhaq Illa wakot ta agda Kecuali yang diterima kasih Allah Langhi Maringman ata kau bula yang ditunggu Setiap orang yang diterima shodhaq Pasti Allah sudah menyerda kan Pasti ditunggu Yachti bukan karena kesempurnaan shodhaq Tapi sangkign baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ini apa, apa ya Bagian mereka perlu mengapresiasi Tidak ada seseorang sedakoh yang berpengheran Pengheran, tidak ada yang berpengheran Pengheran, prestasinya apa? Karena tidak ada prestasinya Karena ditempatnya itu merupakan Allah mau api hadiah Masalahnya itu berpengheran Tidak ada seseorang sedakoh yang berpengheran Tidak ada seseorang sedakoh kecuali Allah telah menjamin dia pasti ditri Tapi bukan karena kebaikan sedakoh itu Tapi karena kebaikannya Allah subhanahu Wata'ah Eh khusulat tau kau pun itu bisa Hasil ditampak Sering ditampak Jika amal saya tidak layak untuk menggapai ridho jenengan atau rahmat jenengan Tapi rahmat jenengan selalu mampu, selalu bisa menggapai saya Misalkan itu lebih suargo Suargo mewah mana? Hotel mewah biasa? Seseorang sedih 1 juta Suargo selawasnya itu terbayar ribu Mau bawa tukuh sampai sholat 5 waktu Seng ke susu, ngiling HP, ngiling duit Cukup tidak malam saya tukuh suargo Tidak cukup? Tidak cukup Belum orang rahimu Kan saya perlu mengoperasi rahim macam-macam Suargo kan saya perlu ganteng Tidak ada duit Raih ini ditutup Itu di Bandung Malah punya Tidak ada 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 Mungkin semua orang islam itu iman Saya percaya semua orang islam itu iman seperti ini Tapi tetap ada Iman Ma'al ilmi Iman Ma'al ilmi Iman disertai Merdi Contoh gampang misalnya gini Saya itu kagum dengan Rasulullah Misalnya gini Dan ini bisa sampai dipraktik Uang yang bermalaman dugem misalnya Nari-nari bewang ayu-ayu terus dugem Mungkin dia punya kenekmatan Karena itu memang nikmat bagi seorang lelaki mungkin itu nikmat Kemudian semua manusia punya nafsu Tentu kalau itu dilarangkan berat Berat karena dia ingin hidupkan juga Tapi apa kata Nabi? Resapi ajarin Nabi ku ganti Seorang yang senang ibadah Senang nikmati barang yang diberikan Yang suami-istri diberikan hubungan suami-istri Sehingga dia terhibur oleh sesuatu yang halal Orang yang punya hati halus Nipasi anak nanti turu Padahal tanpa dugem Uang-uang yang punya hati api Kemudian nipasi anak nanti turu Ngeloni anak nanti turu Itu nikmat bagi seorang dugem juga tidak akan kalah Orang kaya-kaya seles yang ngaji pasanan Ngaji dari santri Ngaji rongjam rongjam yang nikmatkan rata 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 Yang ngalah-ngalah nikmatkan Sesedang mak Sihit Begitu juga seterusnya Yang bilang Ngajib-ngalah Ngajib bilang Lakini pelajari Bagi analisis pilih beras Ini bisa jadi mati ayat Bukannya ada yang terbaik Bukannya itu bisa diambil emotional yang diinginkan Ini akan menjadi keadaan Artinya apa? Orang itu bisa senang itu tidak harus melakukan maksiat untuk melawan kesenangan maksiat itu Allah membuat satu resep karena tadi dunia itu k 67 maksiat nganti uang maksiat itu boleh senang sehingga itu bisa menggantikan orang yang senang terus berpikir orang yang senang itu satu-satunya cara untuk melawan kesenangan dalam maksiasat karena itu tidak perlu bergantung orang yang senang, orang yang senang sehingga nafsu kita sudah tercukupi karena orang yang senang ini Nabi mengatakan wakub bibaileya minyakum ad-di-buan isya dan mengatakan wakurroh tu'aini Fisr mencoba Nabi itu untuk membantu setiap saat bisa diculik itu Nabi kalau panik panik itu setengah rolas yang ini, misalnya setengah rolas sebelum juhr atau sebelum azan apalagi sebelum syukur Nabi mau melakukan yang dalam ditanya Aisyah, kenapa kau taruh-taruh dulu itu melakukan yang telah melakukan dulu ya kayak VIA nya, karena dulu gak ada HP, gak ada VA nabi tuh di dalam, terus kalau Bilal mau Aldan itu nabi ditotok dulu jadi Bilal sebelum apa? Aldan ditotok dulu, as-sholat ya Rasulullah, as-sholat tapi cuman praktek anaknya anaknya kamu juga 2-2, 2-2, ihh, salat, ihh, salat oh, kalau orangnya jadi meneng, jadi ahlak emang dulu gitu nonton terserahannya itu karena sahabih rasulullah yang berada di asli jadi kalau yang berada di asli nabi, tidak mengapa? kukuhnya seperti ini orang itu itu kampanye itu ceguhnya ini jelas sekali lagi di luar umat, di luar umat, di luar umat juga jadikan anak sahabat yang berlaku, nabi dawi as-sholat itu nabi dawi as-sholat, itu nabi dawi as-sholat ketika bilal datang sudah mulai nonton itu nabi dawi seperti ini, cepat bilal cepat adanya ada sholat aris nabi sholat, kalau tidak apa-apa, aris nabi dawi sholat, aris nabi dawi sholat aku istirahat nonton sholat, aku istirahat nonton sholat jadi semua ketakutan nabi, semua kegaluan nabi, itu nabi sholat rumari karena tapi, manusia ini kan disekelilingi masalah-masalah duniawi tapi apapun masalah duniawi, itu punya masalah yang kita menghadapi makhluk menghadapi nabi, misalnya saya punya takut sama saya, kan ya tetap menghadapi makhluk saya takut tidak punya uang, ya menghadapi makhluk semua ini kan cemen, akan luruh di depan, kita takut karena setelah kita sholat, berarti Allah lebih besar, lebih aku ketimbang apapun sehingga akhirnya semua masalah yang terkait makhluk, runtuh semua dan kita sungkeman, nyaman di depan kehadiran Allah SWT adalah, aku kurratu ayini, bisa sholat aku mau sholat waayyam jadi dari sholat rohatul mu'min, istirahat mu'min adalah sholat aku orang malah turu kemulan berkena sholat, aduh, bisa sholat baru agrip, lagi makan, aku lhantar isyap, jadi orang, aku bermangat kalau aku lakukan, aku ada daftar wali, ya, serata tumpuk, yakin aku mencari KPU-nya, serata tumpuk tapi aku selalu disuap, gampang, aku tidak berdasar kemitraan, ya, aku tak ngelamar, jadi kertaris wali kok ada daftar? kok berapati memenuhi syarat-syarat berdasar pengkronian, ya, tapi kok wali, kok kroni, orang sudah wali, ya, tapi ya tapi ya daftar wali, ditompuk, ada daftar, nggak menau, ya, nggak menau ditompuk atau digunuh kemungkinan, ya, kalau dikhidmat, apa dikhidmat? tidak banyak, ada kriteria, ya, apa? kalau ada orang yang ingin mengerti, rasulullah itu benar-benar rasulullah, karena yang tak bantu, kalau kita mengerti ini, siman dari nabi ini mengerti cuma dibantu jandung ilmu, jika dibantu jandung, ilmu seharati iman itu juga ilmu, kedua ilmu, mengerti ilmu, kaya ilmu, layu ilah-ilah jadi nabi dari sholatnya? sangking nyamanya Nabi nak sholat itu, ketika Aishah secantik itu turun itu ngarep melumah turun itu pada pelang itu, seorang jawa melumah ayuh Aishah, Nabi itu tetap sholat sampai jari Aishah, nak sholat sholat sampai aku ke Tura, dia turun tenang lagi aku berjualat, aku berjualat, aku berjualat aku tetap, aku tetap, aku tetap, aku tetap, aku tetap, aku tetap dari Aishah, kenangannya, kalau beliau sutut, tak inget jadi ditarik dan tengah-tengahnya Nabi Nabi baru sutut, Nabi ngatik, tak selonjornya dari Aishah, kalau tak selonjor itu, aku tetap, aku tetap, aku tetap, aku tetap, aku tetap, ini aku pakai rakkabur, kamu tidak mau kuluh jadi, seorang sholat, Aishah, rakkabur, turun, untuk jumlah judih ketika di selonjor itu, Nabi ngatik ngatik, sholat yang dramatis, ketika disaksikan ternyata khat tawaromat kodal maru nanti dilamaan ini pecah, bengkak coba kayak apa seorang memang dia nyaman, nabi sekali seorang cucunya yang masyur niru, saya tali senal abidin kalau nanti diceritani bapak kalau juga gede mau ngerti itu, ada di beberapa kitab sebelum itu saya diceritani bapak bapak diceritani bapak saat ini wali-wali aku rana sholat niat, saya uraka itu rana saya ulangi lagi, sebenarnya wali-wali itu rana sholat niat sewa, itu rana kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu dosamu witir, dosamu terawak terawaknya apa, yang kelakuan dosa itu ada orang terawak saya menganggap terawak itu serong puluh rokaan maka kamu bikinlah satu cara yaitu percepatan tabel ini, kelakuanmu, kelakuanmu, kelakuanmu sholatnya apa, maksudnya kelakuanmu tabel ini saja saya mengerti sholat terawak itu maka harus ada solusi apa percepatan pilihannya, namun di lantau kan kelakuan di rokatu dua ya main kelakuan, sampai paling keren mesti kelakuan kalau kamu ngomong kelakuan, kalau bisa ngomong-ngomongan surat lihan, surat paling keren, digo terus dari surat lihan, ya digo tapi ini hati-hati cepat nanti kagut tapi ini hati-hati percerpat, jika ada yang mau men cuekan rekor 8 menit 7 menit atau 8 menit Nabi kurang Dari Bapak Jadi Syed Ali Sebenarnya ingin sholat itu hanya 2 kali Saya ulang lagi, ingin sholat itu hanya Tapi beliau Allahu Akbar, terus ini Ini itu nyaman Sangking nyamannya setelah dia salam Ya Allah, matur nguan Jangan kok nadir kula sholat, matur nguan Sangat, jangan nadir kula sujud Sebagai bentuk syukur Kula sujud di sholat Allahu Akbar, sholat syukur Jadi beliau tidak tahu Kalau mau seorang jurokat, makanya beliau Tidak bikin cara percepatan Tidak berbeda, tidak berbeda Saya akan berbeda, saya akan bercerita Saya akan berbeda Berbeda Berarti sudah jadi 2 Sekarang tambah 2 lagi 4 Lampat, ya Allah, matur nguan Karena saya bisa mensyukuri Nekmat engkau sholat Maka saya mau syukur lagi Sholat mana Ini lagi, nyaman Itu tahu-tahu seribu Saya ini cerita bukan sombong Saya pernah ngalamin itu Kuat seratus Mungkin seumur-umur Karena hal ini niat Berarti tidak keren Karena para pengeran Saratnya itu Isyak Berhenti Cuma kan saya Sering berhenti Sering melakukan Aku yang kok niru-niru Itu modus Maksudnya Wah ben keren Saya ternyata Sementara yang bikin Percepatan Percepatan Terus ngerti Nak sewa Kemudian jambiran Saya Sementara ini Nakal jampak Sementara sepengi Kopi C Kopi vitamin C Wah Reng sewa Jambu Kok saja Baru Saya Tadi Sementara ini Ada orang yang mengerti Dia tidak bisa menghentikan Sholatnya Kecuali Ada yang Karena dia Nyaman Ini Ada murid Yang 4 jam Terus Jangan Sholat Saya Kesehatan Saya 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 Bingung Jagungan Orang Kesel Apa Mbak Kandung Sangit Bapak Kalau Sangit Bapak Buat Buat Model Model Wali Model Senang Dirang Mbak Kulah Bapak 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 Turut Terus Kesel Jadi Rombong Turut Janggal Bapak Bapak Mbak Kulah Posa Terus Bapak 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 Sholat Terus Kenangannya Kenangan Kulah Tiap Bapak Sholat Orang Orang Seperti Saya Ulang Lagi Jadi Jangan Kira Syed Ali Zainal Abid Niat Saya Ulang Lagi Maka Diatur Sistem Kerja Sampai Surat Biasanya Rokat Pertama Jogja Mulai Al-Hari Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Dihitung Rugi Ketemu Seseorang Rugi Membandingkan Sekian Musolah Dan Masjid Mana yang Tercepat Berlah-lah Ke sana Ada Bulat Bainal Makmum Imam Ada Sengengke Kataman Quran Tambah Repot Kulah 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 Latihan Kataman Imami Kanjah Makmum Kanjah Ini Salat Menara Menara Likau Ya Gila Jari Santri Makmum Ya Tafat Karun Makmum Ratri Makmum Imam Bodo-bodo Latihan Haber Akhirnya Batal Makmum Drogor Hahahaha Bodo-bodo Bodo-bodo Latihan Bodo-bodo Tafat Karun Tafat Karun Sampai Bodo Tafat Piro Makmum Mereka Yakin Sisi Tafat Bantan Akhirnya keputusan, terlihat Al-Qur'an cari imamnya yuk, terlihat aku tidak tahu seorang bantah-bantah jadi orang-orang ini ini ada api yang ada yang ada tidak bisa mencari latihan, tidak apa-apa jadi seperti ini hari kedua, ketiga ada kesepakatan tidak salah, tidak salah, cepat ini malah repot ini malah repot ajaran, mereka kalau tidak dihidupannya, malah saya berpengaruh sepertinya, sepertinya repot saya berpengaruh saya berpengaruh, jadi sepertinya bapak saya tidak mengajari saya saya berpengaruh saya berpengaruh saya berpengaruh sepertinya, saya berpengaruh saya berpengaruh selain yang akan dihidupannya dari sepertinya ada di dalam halal yang akan kita berpengaruh dengan sistem rohani kita yang berpengaruh dalam halal yang berpengaruh dan tidak perlu saya berpengaruh kacang-kacang misalnya ngajak iwo ngayu yang krononaksus atau sewu ya tapi sebetulnya sistem tubuh kita ini punya sekian banyak rohani yang dengan melakukan ngamalah senengnya ya rakalah, sehingga yang lakon orang yang di lakon dan dutan seneng itu ya gak bisa ngalahkan yang tekan yang acara istihosa yang acara toreko, yang sampai nangis tapi ya jomodis ya nangis memang nangis artinya jangan pernah aku yang menganggap nak maksiat aku yang nyenangno, tirimbang to'at maka aku bikin gerakan seneng eukul bifadlillah wabirahmatih, fabidhalika falyafo, itu sawadawu huwa khairum mimma yijma'un kesenangan yang karena to'at itu jauh di atas yang mereka lakukan maka aku termasuk giyai yang fanatik maka aku putus maka alam nasyarah nak menawa barokai seneng kita tambah hari tambah jauh dari seneng yang berbau nangomak mas nabi wakur rotu'aini fisro tapi sehingga saya dina lewati tim kalau sulit kalau bayangkan kalau nanti kuat satus barikumpun ya memang mungkin kelas saya ya seratus tapi kalau nanti sholat dua rokaat ya tentu itu sholat sunat kemudian saya merasa nyaman sholat lagi dua rokaat tau-tau kira-kira jemlahnya seratus tapi pokoknya sebetulnya harus tahu tapi tadi saya juga agak ngerti anakku kan agak target jadi aku itu kayak multi level ada target ada poin kemudian bikin sistem percepatan ya akhirnya Allah itu rapati ilang ilang tidak mau terakhir terakhir jadi aku tak jawab yang imamnya malah ngeliling-ngeliling berpikir saya sudah keluar malah orang yang kurang ngajar berpikir saya sudah keluar dia berpikir dia berpikir dia berpikir dia berpikir dia berpikir dia berpikir saya jajal imam sekali-kali aku mau ngasih trawes seperti ini saya mau ngasih duduk antara trawes itu 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 jajal saya jajal ini imamnya tidak cilik-cilik ini imamnya kurangi pasang roka terus tidak ada yang diumat mereka cepat tapi jajal berpikir berpikir terus tidak ada karena mereka orientasi itu cepat kalau kita berpikir 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 saya tidak tahu imamnya berpikir imamnya kurangi berpikir 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 tapi sekali-kali dijajal berpikir 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 berada di sholat, berada di akhirnya sholat maka tidak tahu akhirnya sholat, kecuali dengan raja subuh jadi Rasulullah bisa menghidupkan sholat, itu berguguran berada di sholat, aku sudah siap-siap saya tidak bisa menghidupkan sholat berada di sholat ya Allah, ya Allah saya mau sholat di kampung saya mau ngerti, saya mau ngerti ya yang menghidupkan sholat Imam yang biasa cepat, itu tidak terlalu yang terlalu banyak tanam dan saya, waduh, oh baik, suwi ya seorang gurih-gurih itu masuk ke dalam zaman ini saya mau ngerti, saya mau ngerti, saya mau ngerti, saya mau ngerti, saya mau ngerti saya mau ngerti, saya mau ngerti saya mau ngerti apa, apa nggak Tuhan disini saya mau ngerti saya menghidupkan saya hati d Allwajim, Barfil-Barbfil Istana menurut saya jelas ini ayat terakhir Jadi diperdebatkan, apa artinya sholat tidak itu, bantan-bantan Saya dipercepatkan, seseorang bantan-bantan, berdua, pengirahan bagi berdebat Saya berdiri secara TV, nanti salam selesai Saya ingin menjadikan diri Saya ingin terlihat Saya ingin menarik ini terpecahkan lagi rekornya terpecahkan, 5 menit aku ingin, 5 menit sampai apa yang pecahnya model saya tadi, saya tidak lagi tidak ada yang tidak ada, tidak ada yang ada yang ada oh, sudah di berita internasional itu saya berkata-kata, saya berkata-kata, saya tahu saya melakukan orang kuat kalau tidak ada doanya beliau, memang tidak mungkin beliau tidak kuat, karena memang dari potongan-potongan doa itu kelihatan sekali, kalau beliau ini semua mantan itu saya di Arafah ya baca doa itu di Masjid Medina bahkan ketika di mana-mana saya baca doa jadi kalau sudah doa itu adalah pengirahan yang di Fati, pengirahan itu luar biasa karena memang mereka ikhroh ikhroh, ikhroh, orang-orang suci jadi itu tawar ini itu adalah tidak ada yang berada di Bapak jadi memang beliau itu tidak pernah ingin sholat langsung saya berhubungan sholat, dua rukaan kemudian merasa nyaman terus mensyukur mensyukuri, merasa nyaman dan syukur, syukur lagi setelah syukur, syukur tahu-tahu jumlahnya, benar-benar semua kuratwa ini sholat nama ayat sebagian ayat disebut sayang Allah dan syukur dan syukur dan menyatakan yang membuatnya yang membuatnya yang membuatnya dan syukur dan syukur yang bisa berkata apa-apa? kita harus terus berapa yang beri berapa yang kemampuan nabi Muhammad SAW itu berapa yang berapa yang berbicara yang akan berbicara menolaknya yang akan berbicara yang akan berbicara yang akan berbicara yang akan berbicara naungan yang bisa dikatakan agak panas yang akan berbicara setiap seseorang itu dalam naungan payung apa? sodakoh hatta yukdus, ikodin putus, naupo genanas antara aneh manusia maksudnya ngerti tidak? ketika menunggu kodohi Allah itu kan sering dikenal keluar banget, terus panasnya dalam panas yang super panas itu beja-beja orang yang sering sodakoh karena dipayungi sodakoh masyur itu karena ada tujuh orang termasuk tersebut termasuk Imam Adil kemudian ketika presiden, menteri, ketika pejabat pas Adil ya termasuk untuk jaminan untuk Zil termasuk Orang Soleh, Orang Marat, yang Sabta yang aneh yang ditempat itu calanang nge-nom, bijak cahayu, gak gelem aneh, rasa buk jajal buk jajal, gelem tenan karena yang dikabat, Allah mencari tapi dikabat, sebut mereka juga dikabat, itu orang itu apa? yang ada yang ditempat? jika orang itu orang yang berpikir, harus mengajak orang itu harus menjajak ketika itu menjajak, itu dia kan spekulasi menggabatkan orang itu, anda akan merasakan itu tidak akan menjajak orang itu kalau mereka menjajak, itu tidak menjajak terus aku menirah gelap tapi aku jajah aku jajah langsung pitu tapi aku gak yakin gak yakin dia lulus itu gak adhu imro'atun, gak tuman si bin wajah mahal itu ayu terhormat anak lontekan ngajakmu mergokon bayar itu orang, orang terhormat maksudnya orang normal orang terhormat, gelap mergok terus fakola iddakoga aku sedih punya, tapi aku jajah aku juga jajah aku juga jajah maksudnya aku jajah diajah diajah Ya Allah Ta'ala, kecuali Dauh, sabar Allah Yaumal kiamat, dalam jenis kiamat Dauh ini, apsirojautani Falan ukhirok Ini bijajah yang jenis ini, nak sodakoh Itu niyati bahwa Bukti kamu, duwe, arparep Yang rohmati, Allah Lewat melakukan sesuatu yang dianjurkan Allah, jadi itu sodakoh Misi antaranya, ya kalau balik malik Sodakoh itu jauh kue niyat Nyon sewa, orang pikir tak sodakoh Ya berkelarmangan, oke niyati Itu baik, tapi kadang-kadang Aku mau luhur, seakan-akan kamu yang Mencukupi orang pikir, itu Padahal, yang nyukupi manusia Namun, Allah SWT Anggap baik, kenapa sodakoh, bukti kue Rojak, arparep, rohmati Allah, lewat amal, yang dianjurkan Allah, melalui ketika ada orang sodakoh Dauh, pengiran begini Abdi dikaulah, ingsun, uraw jauta Iku arparep, abdi duh Kaulah, ingsun, hei kaulaku Ketika kue sodakoh, rak, rojauta Arparep, sironi, ingsun Falan uhkiroka, mengkora bakal Nyempela, ingsun, kain siro Ini lagi, 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 gadawek Ketika seseorang sodakoh Dan nanti ketemu Allah Allah, ngendekan dia Wahai hambaku, kamu sodakoh tadi kan Karena berharap rohmatku Maka kamu tidak akan saya sia-siakan Pasti terkabul Arparep, menengrohmatku Itu ambil nyun sawu, gerakan-gerakan LSM Nyun sawu, yang mendapat islami Kan alasan, mencukupi orang miskin Menolong orang miskin Semua itu sudah ada kontrak Ambil Allah SWT Badalah Kasusnya sosial, empati Yang didewa-dewakan itu sesuatu yang tidak menyebut Allah Karena empati, karena sosial, karena kemanusiaan Ini orang mu'min Kalau melakukan baik, ya karena Bukan karena kemanusiaan Memang karena Kalau karena kemanusiaan itu Wah, serata urusi, yura kelar Mangan Akhirnya kita ada pemuluhur Ada mental virauniyah Yang benar ya seperti ini Ketika seseorang sodakoh Dan nanti ketemu Allah Kata Allah, gimana? Abdi Raujauh Dhani Falang Uhtiroga Hei kau laku Kamu benar-benar berharap rohmatku Ketika seseorang sodakoh kan ingin diampuni Allah Atau ingin menyanyi barokah Atau barokai sodakoh Semua berharap Yang Allah Dan syaratnya islam yang benar Itu memang arpa-arpa Ketika seseorang sodakoh ngomong miskin Ini orang sarap-arap ngentas kemiskinan Itu bernyata ngomong menteri Faham ya? Kalau kita kiai Seseorang sodakoh Bintuk Ridhani Allah Kiai kok malak-malak ngomong Kita sodakoh Biar ngentas kemiskinan Itu menteri tenaga kerja Menteri Allah Itu tidak bisa ngomong Faham ya? Maksudnya menteri Maksudnya bintuk ngomong Mereka tidak boleh Pokoknya Uang islam itu tidak apik Tetap kontrak pertama Mereka Allah Subhanahu Kata Allah Mereka abdi Rauja hutani Falan Ukhiroga Jadi sodakoh Mereka harap-harap Tak ganjar Saya kira bakal tak siasya Mereka agama ini Segala kebaikan Yang dikati Allah Dimangka Nayar juwoh Waliyah malakhir Jadi gue ngelakoh Sodakoh Om miskin Yudhiyar Untuk Ridhani Ojo niat ngentas kemiskinan Dan gue kecewa Tak ada wanginya ini Yang miskin tetap pakai Lihat-lihat Lihat-lihat Kemiskinan Indonesia Saya kakwajib Makan presiden Biro Apa tahu terhentaskan Ya tidak Kadang ada rakyat Yang ternyala presiden Malah keliru menek Senangannya Kalau nyalah Ya udah usah Ya udah usah Biasa Baik-baik Sada Niat golek Ridhani Justru niat Ridhani Allah Itu yang bakal Ngundat-ngundat Yang bakal menci Bir Yang bakal putus Asa Mereka Ridhani Allah Tidak terbak Terbak Tapi Niat golek Niat ngintas kemiskinan Kalau nyatanya Tidak terhentaskan Terus Program yang tidak berhasil Ternyata Tidak terhentaskan Malah rakyat Tapi Tidak terbakar Tidak terbakar Tidak terbakar Kalau tidak Tidak terbakar Berdasar Kita tidak Tidak terbakar Berdasarkan Berdasarkan Tidak terbakar Tidak terbakar Amal kamu pasti Salah terima Di antara Bentuk terimanya Haram Harem Tidak terbakar Karena tadi Karena Allah Coba kalau Sudah Karena Memasikkan kemiskinan Kemudian Karena Tebaran Politik Tambah Tapi Tidak terbakar Allah Maksudnya Yang Haram Tidak terbakar Tidak terbakar Tidak terbakar Tidak terbakar Tidak terbakar Sediakan Terbakar Tidak makan Tidak terbakar Haram Haram Niat Haram Tidak terbakar Harem Haram 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 makan zahid, dia tidak berani makan zahid Kalau saya haram makan zahid, kamu tidak makan Bisa repotkan, bareng kue liwat Halal, semangat merokok Karena merokok hanya makan yang halal Jadi istilah pengirahan, haram itu jasad agam Neraka ini tidak haramkan makan jasadmu Nanti orang gagal melibu Merokok Dan kamu silahkan milih Pintu surga yang mana Semoga berlalu mencari kelari, tidak perlu mencari jasad Tidak ada kelasan, sepukurnya Kamu tidak melipas-pasan Tidak ada jasad Tidak ada jasad pintu Kira-kira antara pintu suarga, kan, waduh Suarga yang gudi Waduh, tidak melipas Tidak ada yang mencari, langsung berpikir Di pintunya pun dimaham, harus diunakan Jasad Seperti yang kembali Pokoknya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh